Intro Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, mendampingi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam rangka kunjungan kerja ke Provinsi Lampung di Pasar Naltar, Lampung Selatan, Jumat 5 Mei 2023. Kunjungan Presiden Joko Widodo bersama rombongan dan Gubernur Lampung ke Pasar Naltar, Lampung Selatan, ini merupakan salah satu rangkaian kunjungan kerja di beberapa wilayah di Provinsi Lampung. Salah satu tujuan kunjungan Presiden Joko Widodo dan Gubernur Lampung di Pasar Naltar, untuk mewastikan kestabilan harga bahan pangan pokok, sekaligus ketersediaannya di pasar-pasar tradisional, terjamin yang mengindikasikan rantai logistik dan transportasi pengiriman bahan pangan berjalan dengan lancar. Rantai logistik dan transportasi mempengaruhi kestabilan harga di pasar dan ini sangat dipengaruhi oleh infrastruktur jalan yang baik. Sementara dalam kunjungan dan perbincangan Presiden Joko Widodo dengan para pedagang di Pasar Naltar, beliau menyatakan bahwa harga-harga bahan pokok di Pasar Naltar sangat murah. Yang paling penting sekarang ini yang berkaitan dengan inflasi, tadi saya cek pertama atur harganya Rp26.000-Rp27.000 per kilogram, cabai merah Rp25.000 per kilogram, sangat murah sekali di sini. Bawang merah baik, bawang putih baik, ucap Jokowi. Saya kira jika harga ini bisa kita jaga dan kendalikan, maka inflasi akan terjaga dan infrastruktur jalan merupakan faktor penting dalam rantai logistik untuk ketersediaan dan kestabilan harga lanjut Jokowi. Sambutan para pelaku usaha di Pasar Naltar dan masyarakat begitu luar biasa menyebut kedatangan rombongan Presiden Jokowi dan Gubernur Lampung. Dalam kesempatan tersebut, dibagikan juga bantuan langsung tunai BLT kepada para pedagang kecil di dalam kompleks Pasar Naltar. Terlihat bersama rombongan Presiden dan Gubernur Lampung, beberapa Menteri Kabinet Indonesia maju diantaranya Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, dan Menteri PUPR. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!